Halo para entrepreneur di luar sana, jumpa lagi bersama saya, Coach Ferideh Savio. Senang sekali kita akhirnya bisa webinar bisnis lagi. Mohon maaf sedikit terlambat, kita ada masalah teknis tadi bersama Bro Yosa. Nah, saat ini kita sudah kedatangan pembicara seorang pengusaha sukses yang luar biasa nih. Seorang owner dari Bawangsoy. Kita belajar bagaimana beliau mengajari kita tujuh jurus supaya Bawangsoy bisa masuk ke hotel-hotel besar, bisa masuk ke bandara, pusat-pusat. Gimana ini caranya? Mari kita beri tepuk tangan paling meriah untuk Coach Yosa. Halo, apa kabar? Apa kabar Coach Yosa? Kabar baik Coach Ferideh, senang sekali bisa ketemu lagi ya. Terakhir kali kita makan di Bebek Bunyil ya. Aduh, ingat ya. Kita makan bareng, di situ kita sharing banyak juga tentang kemajuan untuk kontribusi untuk Indonesia. Oke. Gimana nih? Sudah siap nih teman-teman buat belajarnya? Gimana nih suaranya nih? Say yeay! Yes, Coach Yosa sorry suaranya agak kecil, mungkin bisa agak besaran. Gak tahu kenapa tadi agak kecil suaranya. Oke, oke. Yes, yuk. Teman-teman masih saya yakin masih sangat semangat untuk kita belajar jurus Jitunya dari Coach Yosa nih. Oke. Gimana teman-teman? Masih mau belajar bareng nih? Mana nih suaranya nih? Halo! Halo! Gimana suaranya? Oke, thank you ya. Kurang lebih ada 71 orang nih yang udah bersuara nih, yang udah belajar nih. Sekarang semua mau belajar. Yes, sorry Coach Yosa tadi suaranya awal-awal kenceng, tapi lama-lama menjadi menghilang-menghilang-menghilang. Waduh, karena apa nih? Semangat. Nah, ini kenceng nih sekarang nih. Oh, ini kayaknya dari kabelnya nih. Yes. Oke, Fer, bagaimana nih kabarnya nih? Sehat malu ya? Sehat, luar biasa nih. Semangat terus. Waduh, amin-amin. Memang harus gini sih, mau gak mau ya? Ini memang udah jadi, ya satu kuadran yang memang mengharuskan semangat. Kalau gak ya, ya siapa lagi yang menjalani hidup ya kita sendiri ya. Kita harus semangat dong. Iya, betul. Harus kita sendiri yang harus bangkitkan semangat kita setiap hari ini. Apalagi kita sebagai pengusaha setiap hari kan ketemu klien, ketemu tantangan gitu kan. Jadi kalau bukan kita sendiri, siapa? Amin, amin, amin. Betul banget nih, betul. Ini saya sebelumnya pengen nyapa nih teman-teman nih yang hadir di sini. Siapa nih yang udah siap belajar nih? Ayo dong ketik. Siap. Gitu dong. Coba dong teman-teman ketik. Siap. Mungkin bisa membantu. Tes, tes. Nah, siap. Lebih bagus begini kok. Lebih bagus gini kayaknya. Wah, oke deh. Oke teman-teman, thank you loh mau belajar loh semuanya. Thank you juga dan luangin waktunya. Saya harap hari ini kita belajar banyak insight-insight baru yang saya 100% saya pakai di bawang goreng soy yang juga saya pakai di utama usaha lainnya. Tentunya semua ini saya juga belajar. Dari Serti, saya belajar melalui yang... Waduh, banyak banget nih. Pak Julius Indonesia baru sih. Iya. Oke. Maaf nih kos Yosa, suaranya masih lama-lama masih menghilang juga nih. Masih belum terdengar jelas nih. Oke. Apa aku ganti laptop aja ya? Gimana nih? Ganti laptop? Boleh kalau bisa ganti laptop mungkin. Bentar ya, saya ambil laptop karyawan saya ya. Bentar ya. Siap. Oke teman-teman, sabar. Kita menunggu, kita belajar ilmu yang luar biasa. Jadi ya tetap semangat belajar. Então, comanti laptop mungkin. Jadi ya tanpa. Oke. 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 Ya mungkin coach Yosa bisa perkenalkan diri singkat siapa tahu Sambil menunggu laptop staffnya dinyalakan Halo teman-teman, nama saya Yosa dibalik menjadi Asoy Ini saya sebagai pembelajar sejati Kalau kata Gusti, gak ada suhu, gak ada coach, gak ada master Atau juga master, sambil master saja Master itu master, kita semua adalah professional learner Di mana kita terus tumbuh, kita terus belajar, dan juga kita terus action Untuk lebih baik lagi dari hari ke hari Ya, professional learner ya Kata-kata yang berbicara Sebetulnya mempunyai tanggung jawab, tanggung jawab sendiri untuk Ya gimana ya, sebetulnya Kalau kita belajar law of attraction Gimana kita sebetulnya yang dimulai dari diri kita sendiri Kita percaya, kita mau belajar, kita juga siap Ya, otomatis kita pasti akan menerima apa yang kita inginkan Sebentar, baru saja saya nyalakan laptop, saya coba tes Ya, jadi motivator sejati adalah diri kita sendiri ya Bukan dari luar ya Siap, siap, kita tunggu Jadi teman-teman, kita masih menunggu Pak Yosa ini, pengusaha ini Dia mau ganti laptop dulu sebentar Mungkin lagi trouble Jadi kita sabar nanti Ya, sambil menunggu mungkin teman-teman bisa cerita dong Teman-teman dari kota mana aja Terus latar belakang bisnisnya apa Jadi kita bisa bantu Ayo, silang ketik Saya dari kota apa Terus latar belakang bisnisnya apa Saya tunggu Selamat malam Bang Fuad Hashim Dari Diana, selamat malam Ibu Diana Dan Muhammad Rinaldi Selamat malam Nah, Muhammad Rinaldi di sebelah saya Selamat malam Selamat malam Pak Erwin, Pak Hidayatullah, Pak Haris Pak Rituan Pak Rizky dari Padang Panjang, Sumatera Barat Selamat datang Selamat datang Halo 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 Ada dua laptopnya Oke, Pak Yosa mungkin laptop yang satunya Mic-nya harus dimatin Biar nggak feedback Matin ya Halo Halo, Pak Sperdi Halo, nah suaranya jelas sekali nih Bermantap Wah, kok nggak ada suaranya sekarang ya Ini suaranya mantap nih Ya Terputus Halo, Pak Haris dari Jakarta Halo, Pak Awang Pak Awang Setiaji dari Tanggrang, Banten Selamat datang Halo, Pak Yosa Selamat datang kembali Halo Halo Ter, apa kabar Keluar biasa Kemarin baru kita makan bebek kemarin ya Yes Makan bebek di Bali ya Iya Betul Halo, Pak Ritwan Siap menyimak dari Sukabumi Selamat bergabung Ya, gimana? Mas Ferdie Sudah ada orang dong Sudah, sudah terdengar dengan jelas Suaranya pun kencang Nah, ini teman-teman saya udah sapa Dan mereka sepertinya udah nggak sabar nih Dengar cerita dan perjalanan bisnisnya dari Pak Yosa Amin, amin, amin Thank you loh, thank you, thank you Pada dasarnya Saya mempunyai hati untuk terus melayani Saya nggak pernah Nah, aduh Kalau cerita tentang bawang goreng Soi, saya ngobrol di Prasetya Mulia S2 Di Bindut S2, UPH Aduh Dibayar nasi goreng the cost Saya juga rela Karena memang saya seneng banget Ngajar Benar, benar Saya seneng sekali ngajar Karena hidup saya juga diberkati dari ngajar Orang yang paling bahagia Waktu mengajar Adalah dirinya sendiri Kenapa? Karena dia merefresh kembali Apa achievement-achievement yang belum Dia capai Bahkan Waktu dia nasihatin orang lain Ternyata yang dinasihatin itu Juga bisa menjadi Ide-ide baru untuk dirinya sendiri Gitu, teman-teman Jadi, saya selalu Seneng sekali untuk mengajarkan Apa yang saya baca Terutama buku-buku Yang setiap teksturnya target 10 hari sekali Baca satu buku Itu sampai hari ini Itu juga saya lakukan Sedang Sedang Merak Atau sedang juga Saya Ya, waktu luang Selalu saya lakukan Untuk membaca buku Gimana teman-teman Udah siap Sama materi hari ini Katakan yes Yes Oke, mantap Oke, kalau begitu mungkin Tanpa panjang lebar Waktu dan tempat Saya langsung persilahkan Coach Yosa ya Iya, thank you Thank you Saya sekarang Bagikan Saya bagikan Dari dulu Powerpoint-nya di laptop satunya nih Mungkin sambilnya Bentar saya lagi Gak apa-apa Teman-teman semangat Yes Dapat menunggu Iya Jamin Jamin banget Dapat manfaat Jamin dapat manfaat Jamin dapat manfaat Pasti juga Bisa dipakai Di usaha-usaha Teman-teman yang lainnya ya Saya perkenalan diri ya Tadi dari Coach Verdi Udah kasih tau Ada Dari Sukabumi Halo Dari Sukabumi Ada juga dari Ancol Teman baik saya Yaitu Utomo Dia juga beliau Pemain software asli Sangat-sangat bacat Juga orangnya humble Saya sangat bersyukur Dia ada di Sini malam hari ini Filenya dari komputer Satunya Tapi disuruh Minta verifikasi dulu Bentar kan Yes Memang kalau kita Mau belajar ilmu Dasar itu Harus sabar Dan penuh Perjuangan Aduh sebetulnya sih Caranya yang saya pakai Kurang lebih teman-teman Pasti pakai Tapi Tapi yang saya pakai ini Ada Ada sedikit banyak Keunikan Yaitu Semua yang saya buat ini Ada jeda Jedanya Atau jeda Targetingnya Oke Oke mungkin sambil menunggu Teman-teman Saya mau perkenalkan Ini tim saya Yang selama ini Selalu membantu saya Di Smart Plus Di SBM Academy Ini Yang mungkin teman-teman Yang dihubungi Ya pasti akan kenal beliau Mari Aldi Jiru Muhammad Rinaldi Sini di Perkenalkan diri Sambil menunggu Coach Yosa Saya mau perkenalkan Tim saya Jadi nanti Sewaktu-waktu Tim saya yang Gantiin saya Jadi moderator Perkenalkan diri Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Jadi teman-teman Kalau ada kesulitan Apa Dan untuk teman-teman Jadi mau jadi narasumber Nanti Aldi juga Yang akan mengkontak Anda Tadi bicara Seperti itu Nah minta maaf Tadi suaranya Ternyata hilang Ya Aldi di laptop Sebelah dia Sedang standby Oke Coach Yosa Sudah siap Udah nih Lagi opening Oke Jangan pening Jadi teman-teman Teman-teman Saya ngundang banget Ada Waktu kemarin Saya broadcast Ada sekitar Tiga Teman Yang akan Menghubungi Isi acara Di SBM Dimana saya Sangat-sangat Sarankan Untuk ikut Karena ingat Yang tadi yang saya katakan Teman-teman Waktu teman-teman Maju Jadi pembicara Atau teman-teman Maju Jadi MC Atau juga teman-teman Maju Hanya menjadi Asisten dosen Sebetulnya kalian Paling beruntung Karena kalian Dilatih untuk Upgrade ilmu Jadi Kalian harus Terus Malah menurut saya Mengajukan diri Mengajukan diri Untuk menjadi Pembicara Itu saran saya Yang terbaik Untuk teman-teman Bisa Lakukan Agar terus Berkembang Terus belajar Maju Dan juga Pastinya Bermanfaat banget Buat teman-teman semua Oke Saya akan Share boleh Coach Ferdi Sudah siap dimulai Siap Jadi silahkan Waktu dan tempat Saya persilahkan Pak Yosa Lanjutkan Oke Siap ya teman-teman ya Siap Nah Ini saya akan Bagikan Oke Teman-teman Oke Selamat datang Semoga Anda semua Bahagia Juga sukses Amin Perkenalkan teman-teman Nama saya Yosa Setiadi SOS MM CFP Kalau saya Belum Belum begitu berat ya Gelarnya ya Kalau Coach Ferdi Aduh Ada NLP nya Ada Hapnatrapi nya Aduh berat Berat banget Tapi Sama-sama kita berdua Ada professional learner Kita selalu belajar Dari yang terbaik Bahkan kita juga belajar Dengan orang-orang Yang juga ada di sekitar kita Oke Kemudian Sebetulnya Saya pengen tes sederhana dulu nih Coach Ferdi bisa dibantu ya Ini teman-temannya Coba nanti disurvey Tes sederhana Siapa yang dari gambar ini Yang memilih nomor 1 Oke Yang nomor 1 adalah Gado-gado Oke Siapa di sini yang memilih Gado-gado Coba Coach Ferdi mungkin bisa bantu Untuk juga Teman-temannya Mengetik Karena saya tidak bisa melihat ketikan Dari sini Siapa yang gado-gado nih Siapa yang gado-gado Ya Beberapa sudah ada yang mengetik Wah Oke Selamat Thank you Coach Ferdi Saya selalu gak bisa melihat ya Yang gado-gado Tepuk tangan dulu ya Karena orang yang gado-gado Adalah orang yang Mempunyai intelektual yang objektif Rasional Dan pengambil keputusan yang baik Oke Tepuk tangan dulu dong Yeeeh Oke Kemudian Siapa yang milih Nomor 2 Sobconro Oke Ada yang suka Sobconro Dibandingkan gado-gado mungkin Ada Sobconro Karebosi Saya masih ingat sampai hari ini Itu adalah Tempat saya menembak Calon Istri saya Yang sekarang menjadi istri saya Saya makan di situ Kemudian saya lihat Dia memang Sudah pasti Cocok banget deh Buat Ibu dari anak-anak saya Saya bertemu di Sobconro Karebosi Ada yang suka Ada yang suka Sobconro Ada Sudah Coach Ferdy coba Sepertinya tidak Ini ada Pak Haris yang mencoba Aduh Ya udah gak apa-apa Sobconro itu mempunyai Kepribadian Orang-orangnya adalah Kekluargaan Suka berbagi Dan penuh cita rasa Tepuk tangan dulu dong Mungkin yang Yang belum milih Gak apa-apa Tapi tepuk tangan juga Untuk teman-teman yang Suka Suka dengan makanan Sobconro Nah kemudian Siapa nih yang suka Sate ayam nih Yang suka sate ayam Sate ayam Ayo Ayo Ngacung yuk Saya gitu Yuk Ramain yuk teman-teman Kita sama-sama belajar Aktif Juga gerak Yuk siapa nih Sate ayam Ya Pak Haris Pak Haris Bilih sate ayam Pak Haris Sukanya sate ayam Tepuk tangan Tepuk tangan dulu dong Tepuk tangan dulu dong Buat orang-orang yang suka sate ayam Yeeey Oke makanan yang terakhir Adalah Sosis of my dog Sosis of my dog Sosis of my dog Sosis of my dog adalah Makanan yang saya Ambil gambarnya Waktu saya lagi makan Dipik Dipik itu ada Sosis of my dog Oke Sosis of my dog Merefleksikan Orang-orang yang apa Ternyata Anda yang selalu Memikirkan Seks Waduh Gimana nih pilihannya nih Waduh Nah mikirinnya begini nih Cosverdy nih Orang-orangnya tuh Waduh Wah Langsung matanya transparan ya Waduh Wow Nah Ada Justin Bieber Waduh Nah Tapi itu hanya kidding aja Sosis of my dog Adalah orang yang kreatif Dia ingin tampil beda Penuh ide Dan cenderung berbeda Dengan yang lainnya Wih Tunggu tak doh Wih Nah Teman-teman Kembali lagi ya Kalau Tak kenal Maka tak sayang Saya juga disini yakin Bahwa kita semua Penuh dengan syukur Bisa kenal satu sama lain Pengusaha Di era sekarang ini Sangat-sangat-sangat Gampang untuk kenalan sama orang Dari sosial medianya Juga dari twitternya Udah langsung To the point aja Kalaupun orang gak mau kasih nomor telponnya Minimal ada email Atau kita Tulis komen statusnya Yang Status twitter kita Yang juga mencolek dia Karena twitter adalah Satu-satunya media Sosial media Yang menelanjangi batasan Jabatan Atau umur Saya berkenalan banyak Dari Sosial media Terutama twitter Karena Kita tidak harus Memfollow dia Atau dia gak harus Memfollow kita Tapi kita bisa Memberikan notifikasi Sedangkan sekarang Facebook sudah Sudah sangat-sangat Strik Kadang-kadang Kalau ada pesan Yang tidak dikenal Masuknya ke spam Oke Lanjut lagi ya Teman-teman ya Siapa Yosa Saya disini Adalah juga Professional learner Saya seorang pebisnis Motivator terutama Untuk diri saya sendiri Dan keluarga saya Kemudian penulis buku Bukunya sudah ada Kurang lebih lima Disini juga Life dan business coach Sendiri Untuk bisnis saya sendiri Saya membiasakan Tumbuh dan belajar rutin Tak henti-intinya Dari membaca buku Satu-satunya cara Untuk Saya terus belajar Adalah membaca buku Dari pengalaman orang Juga ikut seminar Juga ikut Komunitas Kemudian Education program saya Sama seperti Coach Verdi Hanya berbeda Jurusan Dimana Coach Verdi Itu Kalau gak salah System informa Sorry Teknik industri Teknik industri Saya ingat sendiri Puji Tuhan Saya dikasih Ingatan yang luar biasa Banget Teknik industri Barang-barang juga Teman-temannya Sekarang Juga Alvin Bongkar Juga ada Kemudian juga banyak Teman-teman Sekarang saya Setelah lulus Dari UPH Saya mengambil Master degree Di UPH Akan tetapi Setelah Eh sorry Di BINUS Internasional Akan tetapi Setelah dari BINUS Internasional Saya tidak mendapatkan kerja Lalu saya berwira Lalu saya berwira usaha Kemudian Apa sih Yang akan saya bagikan Hari ini teman-teman Hari ini saya akan bagikan Bagaimana Cara mendapatkan FOLLOWER Terutama di Twitter Facebook Atau juga Instagram Nanti akan semua saya sharing Semua free Totally free Saya harap Ini bisa menjadi Cambukan ya Buat teman-teman Untuk lakukan di bisnis yang lainnya Bagaimana cara Bawang goreng soy Mendapatkan Twitter Sebanyak 115 ribu follower Kemudian Bagaimana saya Menghasilkan ide Bawang goreng Dengan patrasa Kemudian bawang gorengnya Saya itu termasuk Bawang goreng yang edan Yang juga memberikan Sponsorship Hadiah Untuk event Sepanjang 15 episode Kemudian Saya juga memberi Bawang goreng Gratis terbanyak Sampai 20 ribu botol Ke 42 kota Di seluruh Indonesia Uniknya Saya malah untung Padahal gratis Nanti saya mau Saya bagikan Oke Kemudian Untuk Usaha yang Selanjutnya Saya juga Oh iya teman-teman Webinar Juga Sahabat saya Coach Fendi Saya juga Banyak sekali Usaha yang gagal Saya baru saja Menutup restoran Saya punya usaha Restoran Baru saja Saya tutup Lalu tahun lalu Saya punya usaha Di Emporium Mall Fluid Dengan salah satu Sahabat saya Franky Jong Dia juga Baik banget Juga selalu Kasih saya Nasihat Kita baru saja Tutup juga Tahun lalunya Tahun 2015 Di Emporium Fluid Lalu Dengan usaha yang lain Tentunya bukan Di bidang restoran Lalu saya kemarin saja Baru menutup 8 usaha saya Di jahe susu asoy Karena saya Ditipu oleh SDM saya sendiri Tapi Saya tetap Bersyukur Bahwa Kita masih Bernafas Kita masih bisa Melakukan yang terbaik Selama kita masih Bernafas Pasti ada hal-hal Yang bisa kita perbaiki Oke setuju ya teman-teman ya Kemudian Usaha yang kedua saya Yang saat ini berjalan Ada jasa penghasilan Jakarta Saya bersyukur Hari ini berjalan Sampai tahun kelima Lima atau enam Saya menjual material alam Split Pasir Makadang Menjadi Juga dipercaya oleh Lima perusahaan TBK Di Indonesia Kemudian juga Saya berbagai Toko bangunan di Jakarta Saya juga menjadi suppliernya Jasa cor Juga jasa pengurutan tanah Sampai jasa Bersihin saluran Got pun Saya ambil Jadi saya gak pernah Ada pekerjaan bersih Pekerjaan kotor Yang ada adalah pekerjaan Yang merupakan pelayanan Oke Kemudian Saya mempunyai 20 cabang jahe susu asoy Yang baru saja tutup 8 cabang Teman-teman Saya tutup 8 cabang Dalam kondisi untung Bukan dalam kondisi rugi Dimana Saya ditipu oleh karyawan saya Uangnya tidak disetorkan Dan Banyak yang Malah membeli motor Menyicil handphone Jadi android Juga jadi Handphone yang Lebih upgrade Tetapi uang Untuk setoran Jaya susu asoynya Tidak diberikan Kemudian Waktu itu Saya masih mempunyai 18 cabang ya Sekarang 20 Hilang Hilang 8 Jadi 12 Kemudian Padahal Tugas saya adalah Mulia Tugas saya mulia Yaitu Orang-orang Dengan kriteria Ibu janda Pemuda nganggur Dan tukang ojek Saya berikan Gratis Modal Berupa Jaya susu asoy Yang saya berikan Dengan 3 Kriteria tadi Ibu janda Pemuda nganggur Dan tukang ojek Tinggal Duduk aja Karena ini tidak keliling Dia tinggal duduk Untuk berjualan saja Pembayaran Untuk keamanan Uang listrik Juga kebersihan Semua yang saya yang bayarin Jadi ini adalah Proyek sosial Dari keuntungan Dari bawah Atau juga kontraktor Tapi Sekali lagi Saya juga manusia biasa Saya baru menutup 8 cabang Oke Kemudian teman-teman Kalau teman-teman Lihat nih Mana nih Yosa yang sebelah mana nih Mana nih Suaranya Mungkin kos terbi Bisa bantu Sampai jumpa Ya gimana Yosa yang mana Mungkin suara Kos Verdi Tidak kedengeran Ya gimana Yosa yang mana Mungkin suara Kos Verdi Tidak kedengeran Tidak kedengeran Tidak kedengeran Tidak kedengeran Sampai jumpa selamat menikmati 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 Bedaan di kepekaan aja sih, kepekaan juga sama why-nya alasannya nggak cukup kuat untuk berubah. Oke, kemudian ini adalah titik di mana saya, titik terendah, titik terendah saya 55,5 kilo. Eh, sorry, 55,5 kilo. Saya menyembuhkan penyakit koresterol, asam urat, darah tinggi, diperoleh dari satu yang namanya fasting. Nanti juga teman-teman kalau yang tanya juga saya ajarin semuanya, tapi kita beralih ke bawang dulu, karena mungkin teman-teman di sini ingin belajar jurus yang untuk pemasaran bawangnya. Kemudian ini adalah buku kehidupan, atau juga kita perahsia, teman-teman bisa cek aja. Ini testimoninya. Jadi buku ini ada beberapa tugas, seperti selfie, ada tugasnya di buku ini untuk ke Gramedia, ada suruh baca buku kurang lebih 30 menit, kemudian ada cium kening orang tua atau orang yang kita sayangi, kemudian juga ada main lilin, ada juga suruh bercermin, bercermin habis itu suruh nonton bioskop film yang disukainya, kemudian tulis kebaikan kecil yang bisa dilakukan, kemudian pakai baju terbaik, dan juga lain sebagainya. Ini semua adalah rangkuman dari seluruh seminar, seluruh buku yang saya baca, lalu saya juga mempelajari terus apa sih yang membuat manusia itu sebetulnya berubah. Apa sih sebetulnya yang bikin manusia itu cenderung melakukan hal-hal yang harusnya dia lakukan, tapi dia nggak mau, kenapa sih kok bisa begitu sih, apa sih yang terjadi, itu saya pelajari semua dan saya tuangkan di buku ini. Nah, kemudian teman-teman, yuk, mengapa bawang goreng? Jadi saya melihat bawang goreng adalah suatu blue essence strategy, di mana semua orang pada berlomba untuk membuat makanan utama, tapi sebetulnya ada pelengkapnya yang ada di sana yaitu bawang goreng. Ini berikut alasan kenapa saya memulai bawang goreng. Pertama, peluangnya sangat besar teman-teman, peluangnya sangat besar, jarang dilirik. Apa maksudnya saya? Maksudnya gini, banyak teman-teman pengen buka restoran, buka kafe, buka shop con row, buka gado-gado, atau buka juga ketoprak atau sate ayam. Tapi kalian enggak memikirkan untuk memilih lingkup yang lebih kecilnya, misalnya membuat sambal kacangnya, atau juga mungkin jadi supplier tusukan satenya. Nah, seperti itu. Maaf kalau suara saya rada bindeng, saya dari pagi habis, waduh pagi sekali, dari pagi udah keliling-keliling, tadi juga meeting di Cikokong, saya kemudian pulang makan Kentucky Keju, mungkin jadi rada serap. Tapi saya tetap merubah pagi, saya tetap niat untuk mengajarkan apa yang saya bisa, dan kita sama-sama juga belajar ya. Melalui pertanyaan nanti saya juga jawab apa yang saya bisa, kalau saya belum bisa, pasti saya akan cari juga, pasti saya juga akan terus belajar sama-sama. Kemudian yang kedua, target marketnya sangat besar, bagaimana tidak Indonesia mempunyai 250 juta penduduk. Di sini adalah satu kekuatan ekonomi kita, yang patut kita pikirkan juga. Kemudian, Indonesia merupakan surga kuliner, udah dikatakan oleh CNN, Indonesia mempunyai makanan terenak di dunia, yaitu rendang, kemudian yang nomor dua nasi goreng. Jadi juga banyak sekali kuliner-kuliner Indonesia, yang juga banyak juga yang hampir diklaim oleh Malaysia. Tapi tidak apa-apa, yang penting biarlah pejabat-pejabat Indonesia yang melakukan perlindungan yang terbaik untuk aset-aset Indonesia ini. Kemudian, makanan Indonesia itu kaya akan rempah. Nah, terus teman-teman, saya ingin sharing nih, Kosferdi udah di tempat belum nih, Pak Aldi? Ya, maksudnya bagaimana di tempat? Oke, 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 oke. Sorry, tadi Pak Aldi kasih tahu Kosferdi pergi sebentar. Oh, iya, iya. Oke, ini, teman-teman, jadi, kalau kita nggak bisa utama, teman-teman, sekali lagi ya, kalau kita nggak bisa utama, jadilah pelengkap. Ada quote mengatakan bahwa, kalau kita nggak bisa jadi nomor satu, ya, minima ngintitlah di nomor dua. Nah, kenapa saya bilang teman-teman lebih baik nomor dua? Karena waktu teman-teman mikirkan bagaimana nomor satu, bagaimana nomor satu, bagaimana nomor satu, kalian tidak bersyukur akan keadaan ini. Coba, saya ingin kasih contoh, kalau kita nggak bisa buat salon seperti Joni Andrean, ya, minimal kita bisa jual jer rambutnya di sekian puluh cabangnya dia. Menarik? Kalau kita nggak bisa menata rambut, menjadi stylist, atau juga makeup artist, ya, minimal kita bisa create something, yaitu sisir. Kalau kita nggak bisa bikin sate padang, kita nggak bisa bikin sate ayam, atau restoran, atau sok kontro karebosi, atau juga mungkin seperti Coach Verdi yang punya restoran di Bewok, Bangi Kopi Tiam, saya nggak bisa memiliki restoran seperti itu. Ya udah, cobalah kita jadi suppliernya, supplier tusuk gigi, supplier tisunya bahkan, atau supplier membersih lantainya. Kita dibawa terus loh, sama yang besar. Kita akan dibawa terus. Daripada kita stress, bagaimana ya, caranya bikin rendang enak ya, bagaimana cara saya bikin rumah makan padang ya. Udah deh, kita ciptain aja sabun cuci tangan yang dipakai di 6.000 restoran padang seluruh Indonesia, masuk akal kan. Nah, oke, ini adalah gambar potensi-potensi yang dimiliki oleh Indonesia, yaitu 250 juta penduduk, makanannya beragam. Nah, tujuh jurusnya nih, sampai ada dua, sampai ada dua kata nih, yang saya bikin nih, karena ini sangat penting. Tujuh jurusnya udah pada siap belajar nih. Ayo, Cosperdy, mana nih suaranya nih? Ayo, siap belajar. Oke, thank you, thank you, thank you, udah siap belajar ya. Ini ingat, teman-teman, ini bisa dipraktekin di semua jurus kamu. Oke, siap ya, ayo dong yang ketik, ketik, ketik siap yuk. Siap, siap belajar. Nah, yuk kita mulai yuk ke jurus nomor satu ya. Jurus nomor satu adalah, tulis apa yang kamu inginkan. Nah, tenang, nanti saya kasih cluenya, apa sih maksudnya tulis yang kamu inginkan, nanti ada subjek predikatnya, nanti saya bantu perumusannya. Maksudnya tulis saja apa yang kamu inginkan adalah, saya belajar dari Coach Tom, dia mengatakan, waktu kita menulis, kita mengaktifkan neutron untuk mengembalikan memori yang lama dan dituangkan positif pada tempatnya. Mungkin Coach Ferdy juga tahu Coach Tom ya, Coach Tom MC Evil. Beliau mengatakan itu, saya juga belajar dari bukunya, Big Brand, Big Money, buku yang sangat-sangat dasyat, berapa ya, 12 atau 13, atau berapa pikiran terlarang lah, untuk menjadi pengusaha. Ya, sudah ada waktu, kita undang Coach Tom untuk webinar juga. Wow, amin, 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 sukses terus, Coach Ferdy. Nah, teman-teman, ternyata Madonna, Martha Stewart, dan orang-orang sukses lainnya, adalah orang-orang yang suka menulis atau membuat tudulis. Nah, maksudnya di sini saya ingin sharing, teman-teman tulis aja, apa aja? Tulis sebelum tidur, coba tulis aja. saya seorang akuntan, saya inginkan bisa ke luar negeri, minimal Singapura, 3 bulan lagi. Waktu kita tulis 3 bulan lagi, otak itu seperti Coach Tom bilang, dia akan mengaktifkan neutronnya. Waktu ditulis, 3 bulan lagi, berarti 3 bulan lagi itu bulan apa ya? Oh, setelah saya tulis 3 bulan lagi, berapa ya biayanya ya? Oh, jadi setelah 3 bulan, saya harus nabung sekian dalam waktu 1 bulannya ya? Waktu kita tulis, sebetulnya kita udah terapi diri sendiri loh. Oke, simple aja. Kemudian, butuh. Nah, gawatnya teman-teman, waktu kita lagi menulis, dan kita kedistorsi dengan HP kita, atau kedistorsi dengan panggilan pasangan, atau juga kita kedistorsi oleh notifikasi HP. Dikatakan di perusahaan Microsoft, ada penelitiannya, dibutuhkan waktu 22 menit untuk kembali konsentrasi, jika terganggu. Nah, misalnya ini kita lagi romantis sama pasangan, atau kita juga lagi nulis sesuatu hal yang sama pasangan ini lagi, mau achieve bareng, tiba-tiba ada bell, bell rumah, berbunyi, udah, untuk kembali ke konsent, ke konsent benar-benar nulisnya itu butuh waktu 22 menit. Jadi, saran saya tulis apa yang kamu inginkan, dan jangan sampai diganggu. Oke. Kemudian, dikatakan di buku di Paula, ada penulis namanya Paula tentang to-do list, waktu Anda membuat list, Anda akan membuat, keep on track jauh lebih baik daripada yang tidak menulis. Maksudnya apa? Maksudnya waktu kamu lagi ngobrol sama A, B, C, misalnya lagi ngobrol sama si A, si B, si C, ke distorsi, ke distorsinya handphonenya kamu bunyi. Habis selesai teleponan handphonenya, oh iya, oke, oke, nanti ya gue teleponannya. Setelah itu kita ngomong ke A, ke B, ke C, eh, sampai di mana ya tadi ya? Sampai di mana ya tadi ya? Ayo. Siapa yang teman-teman juga pernah ngerasain tuh gitu tuh? Nah, jadi sederhana banget ini, nah, ini rumusannya nih teman-teman nih. Usaha atau jasa kamu, tulis tambah keinginannya kamu jadi apa, tambah kapan. Oke, teman-teman, yang saya lakukan adalah saya ingin bawang goreng soy masuk ke dua catering. Baru, dua catering baru, atau dua restoran baru, bulan ini. Udah. Itu aja tiap hari diingetin aja sama goalnya yang bulan ini. 30 hari itu dibawa terus tuh goalnya. Sampai kamu gak ngelakuin nih, jujur aja ini rahasia banget nih. Ini rahasia terapi paling dahsyat nih. Kamu akan malu sendiri. Nah, kenapa harus menulis? Karena kata Goldberg PhD, menulis itu adalah suatu cara memahami dan menemukan kehidupanmu, arti kehidupanmu. Waktu kata-kata yang kita tulis, sebetulnya tuh mencerminkan kita kok. Kita mau jadi apa, atau kita sebetulnya bisa jadi apa sih. Sebetulnya dengan menulis tuh kamu akan kenal diri kamu. Kalau kamu lagi emosi, lebih bagus menulis aja deh. Karena menulis sama sekali gak menyakiti siapapun. Dan perasaan negatif kamu dilemparkan ke kertas. Minimal ke tekanan-tekanan kertas sih. Tapi itu jauh lebih bagus daripada membentak istri, atau membentak orang tua, atau membentak pembantu, atau membentak anak, atau juga nyubit. Pasangan atau lain sebagainya. Jadi, saran saya yang pertama, jangan lupa tadi tulis apa yang kamu inginkan ya teman-teman ya. Oke, sudah lanjut. Sudah siap nih lanjut yang kedua nih? Oke, sudah siap? Sudah siap? Halo? Halo? Nah, yang nomor dua nih. Membuat event. Jadi, waktu kita membuat event, udahlah, jangan pikir untungnya berapa, untungnya berapa. Yang ada kagak mulai. Udah, bikin aja dulu yang punya itu duitnya berapa. Nah, duitnya berapa udah sesuaikan dengan budget mulai dari lingkungan. Jangan langsung mimpi se-Indonesia, seminar terbesar se-Indonesia. Aduh, gak usah. Yang ada malu sendiri, malah target ketinggian, malah down. Udah deh, percaya. Di sini juga ada teman saya, Mr. Opet. Mr. Opet adalah salah satu orang besar juga di dunia betting di Indonesia. dia trading, trading salah satu, trading, ya, investasi, dia juga, saya sarankan untuk membuat event. Nih, kumpulkan masa yang mempunyai hobi yang sama. Misalnya, sebut aja, sebut aja Coach Ferdy, misalnya, menyukai anjing pom-pom. Misalnya, pom-pom. yaudah, bikin aja, gathering, gathering, dogi pom-pom. Sebut aja di 7-11. BM. Bayar masing-masing. Orang masih mau kok. Orang mereka punya hobi yang sama. Nah, yang paling penting sebetulnya, waktu kita bikin event, kita itu jadi jalan terus. Kita jadi jalan terus. Saran saya, untuk membuat event, cuma, ini doang kok, kontak HP kamu, benar-benar kamu periksa dari A sampai Z, tambah yang simbol-simbol. Kemudian teman FB, sekarang FB kan juga udah mengurutkan dari A. Kemudian BBM, WhatsApp, dan saudara, tawarin dulu deh, itu yang pertama. Karena klien-klien kita sebetulnya, akan membeli trust itu, dari yang udah kenal kita. Jadi, saya belajar dari Denny Santoso, pakar internet marketing, juga Tung Desem Waringin, dia mengatakan bahwa, jauh lebih mahal mengakuisisi, customer baru, dibandingkan, mem-maintenance customer lama. Jadi, waktu kita sibuk, cuma, aduh, besok siapa lagi ya, yang beli baju batik gue ya, siapa ya, yang besok beli, beli, CD audio gue ya, siapa yang besok beli, boneka gue ya, siapa yang besok beli kue gue ya, kayak Pak Ridwan, juga punya industri kue, Amore, sangat luar biasa, punya 25 cabang, saya kenalan di Bali. Nah, sebetulnya, pertama kali ditawarin tuh, sebetulnya tuh, teman-teman terdekat, gak usah mimpi-mimpi, supaya bisa hebat, sampai ke Indonesia dulu, no, teman terdekat dulu, karena waktu kita udah lakukan, ke teman terdekat, pasti kita bergeraknya udah ke positif kok, nanti akan mengikuti kok. Nah, siapa nih, yang suka main taken nih, Yosai yang mana nih, Yosai yang kiri atau yang kanan nih, Yosai yang kiri, Itu dalam kurungnya bagus ya, sebelum menikah. Yo, nah, teman-teman pada pasif banget nih, gimana nih, saya kebetulan lihat chattingnya, aduh, diam-diam aja di chatting, yaudah gak apa-apa ya, tapi tetap, yang penting bisa dipelajarin lagi ya, nanti kalau minta, kita jurus-jurusnya, ke Coach Fairby aja, untuk rekamannya. Oke, jadi waktu sebelum saya menikah, saya mendirikan, satu event, yaitu Teken Soi, dimana turnamen game ini, sampai akhirnya, puji Tuhan, sampai juga nasional, sampai juga besar, sampai masuk Google loh, tuh, sampai juga masuk YouTube, saya juga gak tau siapa yang ngerekam, mungkin Lizanias, teman baik saya, tapi, tapi to be honest, saya juga gak tau, kapan direkamnya, atau kapan juga di uploadnya, yang penting lakukan aja, turnamennya, tuh, sederhana, kalau kalian mau tau, juara satunya cuma, juara satu cuma dapet satu boneka tuh, bayangin loh teman-teman loh, juara satu dapet boneka, masih mau lagi yang daftar, gila gak? juara dua juga dapet boneka, juara tiga cuma dapet bawang goreng, kalau gak salah, pernah juga juara tiga, gara-gara bawang gorengnya, waktu itu saya jual dan laku, saya kasih aqua glass, gila, masih mau loh, karena ya memang kita tulus, kita tulus bikin acaranya, cuma having fun, tapi dimulai dari acara having fun ini, kamu akan menjadi, urat kamu akan jadi positif terus, nah akhirnya saya dihubungi oleh satu restoran besar, di pasar festival, untuk meramaikan mall tersebut, tanpa sewa, dikasih listrik, dikasih bangku semua, saya menyelenggarakan Tekensoy yang ke-13, di pasar festival, kalau gak salah, waktu itu mallnya, keluarga Bakri, kemudian, saya juga menyelenggarakan Tekensoy-15, banyak bilang, hah kenapa lu gak menyelenggaranya di tempat game, game center, malah di beer house, ya saya dikasih tempat, gratis, satu hall besar, karena bisa membawa massa, yang sama sekali, saya gak kepikiran sama sekali, bisa sampai sebesar ini, sampai banyak sekali tuh, ada juga Madcap, Heavens Gale, through Indotechken, Avantgarde, Embryo segala, Embryo itu adalah tempat, mungkin Coach Verdi ingat, Soberry Cafe, ya ingat-ingat, yang bisa main game, kan dulu ada markas ya, markas bilyard, sekarang menjadi beer house, sekarang jadi beer house, sangat-sangat terkenal, disitu sekarang udah banyak sekali event, event-event dunia malam, juga buat chill out, atau juga nongkrong aja, kemudian Tekensoy-12, waktu itu diadakan di Pondok Indah, tuh bayangin tuh, di Pondok Indah malah, jadi kita ganti-ganti, ini juga dibikinin posternya oleh Denny, terima kasih Denny, untuk posternya, nah, karena kita sudah membuat event, nomor 2 itu membuat event, terus-terusan aja deh, seperti yang tadi saya katakan, kalau Coach Verdi, misalnya, Coach Verdi mungkin nih, buat masukan, bisa juga buat, komunitas nasi lemak Jakarta, wow, diadakannya dibangi kopi tiamnya punya, Coach Verdi, wow, itu sih daset banget, selain juga, jadi positif, kita kenal, kenal baik, sama orang-orang yang baru, yang juga bisa menjadi, potensial market kita, untuk mengetahui siapa diri kita, oke, kemudian Yosa Tekken, waktu kita ketik aja, Yosa Tekken, di Google, akan keluar seperti ini, kemudian, gara-gara saya sering membuat event, saya juga gak, gak menyangka, terus-terang teman-teman, saya juga, to be honest, Coach Verdi, saya juga gak tahu, bagaimana caranya, dihubungi oleh, para, para wartawan, yang penting, menurut saya, udah lah, bikin aja event, jangan sesuai, waduh, budgetnya berapa ya, budgetnya berapa ya, aduh, gak usah teman-teman, gak usah mikirin budget, kalau ada, seperti sekarang, saya punya, komunitas bisnis, dan profesional, 2050 member, pembicaranya, kalau teman-teman mau tahu, pembicaranya gratis, kalau dia maunya yang dibayar, yaudah, to the point aja, Pak, maaf Pak, memang saat ini, saya belum ada uang, untuk bayar Bapak, tapi kalau Bapak, memang, tidak mau, mengajar, karena masalah fee, gak apa-apa, suatu saat, saya punya uang, saya undang Bapak ya, akhirnya mau, udah, yang penting, bikin aja event, udah coba dulu, take action, nah, kemudian nomor tiga nih, ayo, masih semangat gak nih, belajarnya nih, mana nih suaranya, woy, mana nih, tes dulu yuk, teman-teman ketik, ya, 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 saya kaget, ada teman-teman baik saya dari Singapura, bernama Arnold, beliau juga sedang mencari bisnis di Indonesia, siapa tahu nanti kita bisa kenalin ya, ke Cosworthy, atau juga teman-teman bisnis lainnya, Arnold, baru saja di Karuniai, bayi, kemarin, kongret ya, kongret Arnold, oke, kemudian lanjut lagi ya, kita belajar lagi ya, yang saya lakukan teman-teman, membuat list makanan Nusantara, maksudnya apa nih, nih, teman-teman kira-kira baca gak, kalau, kalau ada, ada headline seperti ini, inilah, lima artis, berpayudara terbesar, di dunia, mudah, kayaknya dia, kayaknya juga gak ngeklik sih, kalau ada orang ya, di sebelahnya ya, atau ada pasangannya ya, tapi kalau sendiri pasti ngeklik lah, nah, maksudnya, manusia itu pada daftar, pada dasarnya itu penyuka daftar, seperti lima artis paling kaya, inilah tujuh restoran paling hit, bulan ini, inilah, tujuh mobil, paling murah di bawah 100 juta, di tahun 2017, yang kamu nanti-nantikan, nah, apa yang saya lakukan teman-teman, saya lakukan membuat nomor, nama, alamat, dan juga nomor telponnya, teman-teman, saya ajarkan, nanti semuanya saya kupas suntas, ke Instagram, ke webstar.me, lalu ketik hashtag, yang mengandung makanan nusantaranya, jadi kalian melihat makanan nusantara, yang pakai bawang goreng apa ya, oh iya baso, oh iya sate padang, oh iya sate ayam, oh iya yang pakai bawang goreng itu, nasi uduk, oh iya yang pakai bawang, adalah soto betawi, oh iya yang pakai bawang adalah soto bening, atau tekuan, kemudian search di twitter atau facebook, untuk usernya, nah, ini yang saya lakukan, saya lakukan pakai webstar, jadi, kita login dulu webstar itu, di atas itu ada tulisannya, Yosastiyadi, Yosastiyadi di sini, jadi saya, login, melalui webstar, dan mengetahui nama-nama akonnya, jadi saya klik rawon, kenapa saya ketik rawon, karena rawon menggunakan bawang goreng, nah, waktu kita cari hashtag rawon, akan menemukan 20.113 posting tuh, rawon, nah, habis itu enaknya pakai webstar ini, bisa jadi 6 grid, 6 grid dalam satu baris loh, enak banget, jadi kalian bisa melihat, mana yang cuma posting, yang berupa iklan, mana juga yang berupa posting, berupa restorannya, nah, setelah kalian melihat postingannya restorannya, yang kalian lakukan, adalah kumpulkan, seperti ini nih, saya mengumpulkan, Sobbuntut, nah, Sobbuntut, tuh, ada KVA, Mr. Sangit, Ix Borobudul, Soto Jakarta, Haji Yus, Soto Ambengan, Lokananta, Sobbuntut, Satibu Samino, Soto Gebrak, nomor teleponnya juga, diperlukan banget, kemudian juga rawon, ya teman-teman bisa lihat ya, rawon ya, waduh, jangan dicatat nih, enggak bercanda, boleh, boleh catat, nanti juga boleh minta juga ke Coach Ferdy, slide-nya juga, menurut saya sih, apa yang saya tahu, sudah saya tuangkan di sini, kalau, teman-teman mau minta, sama Coach Ferdy aja, jangan lupa juga ke restorannya, oke, mantap, kemudian, saya juga mengumpulkan ketoprak, ketoprak karena, rata-rata ketoprak juga menggunakan, bawang goreng, kemudian bakso, bakso saya kumpulkan, bakso ajaib, bakso afung, bakso atom, bakso bakumis, bakso arsat, bakso lapangan tembak, bakso siduomandiri, dan bakso-bakso lainnya, ini saya capture screen, jadi enggak semuanya, jadi penting banget teman-teman, ingat, tadi yang saya bilang, waktu kita mempunyai list, hidup kita lebih teratur, kita mandi, udah enggak pakai list, abis, waktu kita mandi, udah langsung misalnya, copot baju dulu, copot celana, terus, odol, terus sabun, keramas, itu udah by system, tapi waktu seperti ini, kalian perlu list untuk, bisnis lebih maju, jadi bisnis sebetulnya, on system yes, tapi sistemnya itu juga, sistem yang, cenderung, dinamis, maksudnya dinamis, akan berganti-ganti terus, kita enggak ada yang tahu, satu tahun ke depan, sistem ini apakah bisa, webstar, gram, sorry, webstar.me, siapa tahu, satu tahun ke depan tutup, siapa tahu, twitter, satu tahun ke depan tutup, atau, facebook, satu tahun ke depan tutup, who knows, atau, algoritmanya diganti, kalau kata, Denny Santoso, kemudian, saya pengen di sini, yuk, ngomong yuk, siapa sih, yang merasakan manfaat, dari tiga jurus, yang baru aja dibagikan, ayo dong, semangat belajar lagi enggak nih, ayo dong, say yeay, yeay, oke, semangat enggak nih, konsennya nih, yoi, konsen, oke, semangat action ya, habis ini ya, saya tantang, untuk teman-teman, siap action, nah, kita ada rehat sejenak nih, oke, kita akan berbagi kebaikan, nanti pemenangnya, mungkin, Coach Verdi aja yang milih, dari, dari jawaban di chat ya, karena saya tidak bisa melihat chat, oke, teman-teman, siap berbagi kebaikan ya, saya akan kasih bawang goreng gratis, oke, yang pertama, wow, apa ini ya, yuk, dicatat yuk, yang jawab itu harus, diketik, oke, gimana Coach Verdi, udah ada yang jawab benar, atau belum? Belum, belum, belum ada yang jawab benar, waduh, itu kan buah, buah apa nih, yang purple nih, depannya T, kemudian di apa ini, di, ini kan, cabe, terus kalau bahasa inggrisnya, masuk apa ya, kalau keluar kan out, kalau masuk apa ya, nah, udah ada yang jawab itu, terong dicabekin, oke, namanya siapa Coach Verdi, biar nanti saya kirim, Rizky, waduh, mantep, kebetulan Rizky adalah, musuh saya, jadi saya gak usah kirim ya, gak ada yang berjanda, saya juga, berjanda, oke, Rizky ya, udah ya, Rizky, thank you Rizky, atas partisipasinya, sekarang kita akan mulai lagi, selanjutnya, nah, jurus yang keempat, yang juga tak kalah pentingnya, berikan penawaran, ingat, waktu kita menawarkan, nama itu, begitu sensitif, nama sangat sensitif, jadi, urutannya adalah, sebutkan namanya, list barang atau jasa yang kamu ingin tawarkan, kemudian barang yang ingin kamu tawarkan lagi, kemudian sampel, sampelnya tolong yang niat, jangan kasih tuh kecil banget, satu gram, udah kasih setengah kilo, sampel, nih pak, setengah kilo, nah, dulu dia, jangan lupa untuk, ucapkan terima kasih, nah, ini ada tips nih teman-teman nih, cuman, mungkin ini udah gak relevan ya, buat saya ya, saya minta maaf dulu nih, buat teman-teman, jadi lima hotel terakhir saya, yaitu, si Matupang, Grand Wies, Hotel Ambara, Hotel, Swiss Bell Kalibata, aduh, 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 saya gak ketemu, jujur, saya gak ketemu sama orang yang bersangkutan, tapi, saya pengen teman-teman itu kasih sendiri barangnya, oke, kenapa teman-teman harus datang sendiri kasih barangnya ke, misalnya ke calon klien kalian, karena waktu di mobil, waktu di kendaraan, kalian akan belajar bijaksana, akan belajar penolakan, akan belajar pengalaman, dan uniknya pengalaman itu, akan dituangkan kembali menjadi warisan untuk orang lain, gitu, jadi, lima hotel terakhir saya yang saya masuk, saya sudah tidak pernah bertemu dengan para purchasing, tapi, awal-awal saya berkarir, saya selalu kirim, sorry, saya selalu kirim sendiri, juga untuk event-event, misalnya dibuat event, komunitas pecinta cendol, atau komunitas pecinta es mayang, atau komunitas pecinta desert Indonesia, yang ada di banking kopi kiam, kalau bisa juga Code Verdi, berikan hadiah atau apresiasinya, bentuknya voucher aja, voucher 20 ribu, orang juga sudah senang kok, voucher 20 ribu, untuk yang bisa dipakai, setelah dia belanja 50 ribu, cukup fair lah, setidaknya pepok, atau balik modal, kata Gusti, tapi, itu sudah lebih baik, karena ingat teman-teman, itu sudah melatih, kita jadi positif, memulai, kemudian, tadi dari Rizky yang menang, sekarang ada nih, berbagi kebaikan lagi nih, sudah siap belum nih, ayo teman-teman, mana nih suaranya, sudah siap belum, mana nih suaranya nih, sekali lagi, sudah siap belum, belum, nah, oke ya, kita mulai ya, wish selanjutnya, teng-teng, wow, apa ini, ini kayak binatang, ini kayak, saya mau naik ke lantai 2, gimana, Coach Ferdy, ada yang jawab benar, apa? Belum, belum, masih ditunggu, Arnold, menjawab ular tangga, mantap, Arnold ya, oke Arnold, dari Singapura, mantap, thank you Arnold, oke, nanti disimpen ya, nah, kemudian teman-teman, jurus yang nomor 5, setelah kalian juga niat, kasih sampel ke orang, teman-teman pasti pernah ke, ke pameran, kalian dikasih, dikasih brosur, terus ada yang dibuang, ada yang gak di apa, sampai kalian tenteng-tenteng, di sebelah, tetek kita nih, di ketek gini, kita tenteng-tenteng, eh, akhirnya ada satu, satu, stand pameran, yang memberikan, goodie bag, goodie, goodie bag loh, keren loh, akhirnya kita masukin semua disitu, nah, maksudnya saya, teman-teman juga kasih yang niat, seperti itu, oke, kemudian yang nomor 5, berikan garansi, apa itu garansinya, Yos, yang lu pakai di bawang goreng, apa ya, nah, lihat teman-teman, ini adalah salah satu penawaran saya, coba teman-teman, dibaca, setelah saya memberikan yang tadi, namanya siapa, kita punya list barangnya apa, harganya apa, jangan lupa juga, ucapan salam hormat, atau terima kasih, tidak lupa garansi, tuh, baca tuh teman-teman, dan kita memberikan garansi, jika sampel yang pertama kali diterima, berbeda dengan yang dikirim, kami siap, tidak dibayar, dan memberikannya gratis, waktu kita udah main kayak gini, kita udah gak main-main, teman-teman, kita ya udah serius terjun sepenuhnya, seperti janji menikah, dalam suka dan duka, kaya dan miskin, tua, muda, kurus, gendut, eh, itu kayak gak disebut ini, saya akan tetap setia, sebagai pasangannya, sampai selama-lamanya, begitu juga si istri, saya siapa bersedia ini, nah begitu juga, kalian harus serius melayani, dalam komitmen, setelah memberikan penawaran, jangan langsung dibuang, please, jangan, 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 oke lanjut ya, nah, udah enam nih, dari tujuh jurus nih, menyapa pelanggan lama itu sangat penting, Bapak Ibu, jadi, kalau bisa, tuker apapun menjadi database kalian, saya per hari ini mempunyai 14 Blackberry aktif, kemudian saya mempunyai 28 akun Twitter, mempunyai FB fanpage, juga ada beberapa, ada cerita lucu, penebar tawa yang kemarin baru saja mau dibeli untuk kampanye, tapi saya enggak berikan, karena saya komitmen untuk tidak, terjun dalam ranah politik, saya juga berjanji, tidak akan memilih Ahok sama sekali, karena KTP saya tanggerang, ini deh, kemudian, nomor teleponnya juga kalian simpen, nomor teleponnya kalian simpen, zenziva.net, itu adalah bagus sekali untuk aplikasi apps, apps bentuknya cloud, jadi, bisa kita buka di mana saja, bisa kita SMS tanpa menggunakan handphone, dan juga murah satu SMS-nya kalau enggak salah, 60 perak, kemudian kasih broadcast edukasi di WhatsApp, itu rutin, penting. contoh postingan nih, salah satu postingan di bawang goreng soy, saya memberikan resep-resep, oke, saya memberikan resep-resep, itu yang saya lakukan di bawang goreng soy, resep apapun itu, tuh, tentang juga bawang, tentang tips, 8 banding 1, eh, sorry, 8 banding 2, yang 8 itu edukasi, 2 itu masih sedikit, tentang penjualan, tapi masih di status, kemudian satunya itu strik, langsung jualan, jadi 8, 2, 1 yang saya gunakan, 8 itu kayak informasi kayak gini nih, ayam pop, nanti juga ada perkedel, ada juga zat-zat yang terkandung di dalam bawang, ada juga, sop, ada juga sayur, yang tentunya menggunakan bawang goreng ya, taburan terakhirnya, jadi artikelnya ada, jangan lupa untuk menambahkan, taburannya, untuk taburannya pakai bawang goreng, kemudian, setelah itu yang kedua itu, masih, masih sedikit berita, tapi sudah mulai menjurus ke penjualan, nah yang satu itu benar-benar strik, dijual bawang goreng, bla 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 bla, itu lumrah dan wajar, karena kita tetap harus mendapatkan uang, dari bisnis kita, nah, jadi kalian itu berikan apa, kalau saya pribadi di bawang soy, saya berikan info resep, kemudian berikan info produk itu di Facebook juga, kemudian kalau di Twitter saya, kalian bisa lihat itu memberikan quotes penyemangat, kemudian saya juga memberikan reward, hadiah yang sudah follow, jadi saya bisa mendapatkan, 115 ribu follower, Twitter pada saat itu, karena saya mengadakan quiz, quiznya itu beradia bawang goreng soy, nah, beradia bawang goreng soynya, ongkirnya bayar loh dia loh, banyak juga yang bilang, ha, gila ongkirnya bayar, nggak kayak quiz yang lain, yaudah kalau nggak mau, yaudah ini kan aturannya beda-beda, kita hidup di Bulgaria juga pasti berbeda, kita hidup di Jerman juga pasti ada aturan yang berbeda, kita juga hidup di Malaysia mungkin ada aturan yang berbeda, di Indonesia pun juga di Aceh atau di Jakarta pun juga ada aturan yang berbeda, setuju Bapak Ibu ya, kemudian juga kasih ibu gratis, kemudian kamu harus berikan berita yang terkait, misalnya nih, sebut aja Arnold, Arnold adalah misalnya auditor atau accounting, yaudah kasih aja tips, tips merencanakan uangan yang baik untuk keluarga, tips bergaji UMR tapi memiliki mobil, tips menyimpan, eh sorry, tips berbelanja pada saat event kartu kredit fair, misalnya, atau tips, 7 tips untuk menaikkan penghasilan dari event-event bazar, misalnya. Yang penting beritanya terkait, misalnya, siapa ya, Haris, Haris itu kalau gak salah fotografer profesional, saya kenal baik, beliau juga suka memfoto model, model-model cantik, jadi, udah kasih tips aja, 3 lensa terbaik saat ini, 3 kamera dengan budget 5 juta paling worth it yang kamu harus miliki, udah kasih aja beritanya itu, nanti lama-lama juga kamu akan dikenal kok, misalnya bro utomo, bro utomo baru saja memberikan sharing tentang coach Johannes G. Pauli, tentang Gratio, yaudah, yang kita kenal ya, bro utomo baik, udah, titik, dia suka berbagi tentang bisnis, tentang pengalamannya, tentang uang, tentang sebagainya, ya, yang penting, relevan Bapak Ibu, misalnya kue, Pak Ridwan punya usaha kue, 25 cabang, kasih aja tipsnya, misalnya apa nih, misalnya, 6 hal yang harus selalu ada di ulang tahun anak, salah satunya cake, cake-nya tiba-tiba nanti di bawah artikelnya cake-nya pesen di saya ya, gitu, misalnya, hadiah terbaik untuk orang yang ulang tahun, apa itu, misalnya ada gadget, ada handphone, eh, sorry, ada ikat pinggang, ada buku, salah satunya ada kue, kuenya beli di Amone, nah, oke, kemudian, kalau makanan kamu Jepang, kasih tips makan sushi, atau juga tips menarik pulau Hokkaido, atau juga pasar sushi di ini, nah, kalau yang tadi ini yang saya yang tips makanan Nusantara, kasih tips makanannya atau kuliner, jangan memikirkan imbalan loh, teman-teman loh, bahkan broadcast saja bisa dihujat kok, kita broadcast saja sampai, ada satu teman saya aja yang dulu biasanya sering, sering broadcast, jadi gak pernah broadcast gara-gara ditegor, menurut saya kita gak bisa senangin semua orang, yang kita anggap baik, udahlah, lakukan aja deh, tanpa pamrih, kalau dia gak suka, yaudah memang kita harus kehilangan teman, karena dia mengganggu, ya usahain pertahanin dulu, kalau misalnya ganggu, ya paling dia block aja, dia block tapi tetap masih bisa kontek-kontek kan, kemudian, nah ini sebetulnya Bapak Ibu, jurus terakhir yang nomor tujuh nih, yang paling dasyat nih, yang saya juga bingung, bikin setiap dua hari sekali, orang menanyakan untuk menjadi agen, sekali lagi, teman-teman, inilah jurus terakhir yang saya pakai, yang akan saya sharing, dimana setiap dua hari sekali, orang dari Sukabumi, dari Makassar, Menado, Kalimantan, Timur, Medan, Aceh, Australia, mau jadi agen, atau juga membeli, sudah siap, Bapak Ibu, ayo dong, ketik dulu, siap, gitu dong, terpaksa nih, saya harus bagi-bagi jurus yang dasyat ini nih, siap, oke, inilah jurusnya, jurusnya saya sebetulnya hanyalah ini, saya selalu menghabiskan 50 ribu, dalam waktu dua minggu sekali, untuk membuat quiz, ini yang saya lakukan Bapak Ibu, nggak usah ribet-ribet lah, quiz yang susah-susah, nggak usah lah, udah tebak aja nih, A, B, apaan nih, ini ada gambar ayam, ini ada gambar bakar, ini mah ayam bakar, tapi Bapak Ibu, lihat yang komen, yang komen 136, ingat, yang komen 136, yang share 66 share, yang like 858, ingat sekarang Facebook udah mengganti algoritmanya, yang like itu, bisa kita klik, lalu dia jadi, bisa kita invite ke fanpage kita, sekarang udah baru begitu, keren, nah, yang komen Bapak Ibu, dia abis itu, syaratnya itu, aduh ini syaratnya ada simor ya, simor ini, syaratnya itu pertama jawab, komen, lalu share, lalu yang paling dahsyat, inbox dengan alamat dan nomor telepon, itu yang sampai sekarang saya simpen, lebih dari 30 ribu nomor telepon orang, nah, ini saya habiskan cuma 50 ribu nih, kemudian, yang selanjutnya, nih, saya habiskan lagi 50 ribu, untuk beriklan, tuh, ada, saya tuliskan, ada 2 ribu 500 botol bawang goreng putih, yang siap dibagikan, gratis, cukup bayar ongkirnya, karena ongkirnya 100 persen disumbangkan ke pihak ekspedisi pengiriman, tapi Bapak Ibu, jujur aja, masih ada yang ngebandingin, masih ada yang ngomong gini, ya ongkirnya bayar, nggak kayak quiz sebelah, ya ongkirnya bayar, nggak kayak si A, nggak kayak si B, kita nggak bisa menyenangkan siapapun, yang bisa kita lakukan adalah, ke arah positif yang baik, menurut kita, dan menurut kita ini, membawa dampak buat orang banyak, akan capai sendiri memikirkan orang-orang seperti itu, oke, dia udah jawab nih, yang jawab, berapa Bapak Ibu? 494 komen, yang share berapa? 249 share, saya mendapatkan nomor telpon kurang lebih dari event ini, sekitar 300-an, jadi ada juga yang nggak share, langsung dia inbox nomor telpon sama HP-nya, yaudah, nggak apa-apa, udah saya simpen, bisa saya tawarin e-book, bisa saya tawarin buku, bisa saya tawarin jasa logo, atau saya tawarin, misalnya saya lagi afiliat sama orang, misalnya mau jualin mobil, atau jualin rumah, saya punya datanya, oke, udah nangkep belum nih Bapak Ibu nih? Halo? 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 Nah, mantap ada Bunda Juli Bintaro, beliau juga pengusaha sukses, kemarin kenalan di Bali, baru juga Kops Ferdi juga, kita satu ruangan di Amaris Hotel, oke, lanjut lagi ya, jurus dasar quiznya, kenapa sih harus quiz? Karena syaratnya tuh harus share, oke, ini ada lagi, komennya 138, tuh, pampletnya sama kok, apakah kotak, oh sorry, ini apa nih, Bapak Ibu jawabannya apa ini? Sayur Bayem, udah simple-simple aja lah, bikin quiz yang simple-simple aja, tapi jangan lupa Bapak Ibu, ini yang cukup penting, selalu di bawahnya ditulis, reseller welcome, ada juga www.bawangsoy.com, secara gak langsung, sebetulnya dia sudah berbagi, menjadi iklan gratis, tuh, semua template-nya sama kok, rejeki quiz, tebak gambar, ini lumpia dari, dari kota mana ya Bapak Ibu ya, udah lah, gak usah sibuk-sibuk, pakai kimia, atau apa tuh, yang komen, 138 komen, yang like 603, yang share 107, lumpia apa Bapak Ibu jawabannya? mantep, dengan take action, Bunda Juli, Anda terus bergerak, maju, untuk terus belajar, konsen ya teman-teman ya, yang lain juga ya, nah, kemudian, hadir kembali, 10 bawang goreng gratis, untuk teman-teman, syaratnya, share dan jawab, nah ini saya ketinggalan nih, harusnya saya tulis, tulis nomor 3-nya, inbox, share-nya, saya habiskan uang 50 ribu, untuk beriklan di FBX, share-nya 326, buah apa nih Bapak Ibu? Ayo, Pak M. Imam, buah apa ini? iya, betul, buah Nana, simple aja quiznya, gak usah yang ribet-ribet, orang juga, ini di broadcast apa lagi? Aduh, kalau di broadcast di WA, yang jawab banyak banget, cuman, saya gak bisa menampung sih, gak bisa menampung, kapasitasnya seperti itu, sebanyak itu, oke, kemudian, tuh, apa nih? Jawabannya apa? Teman-teman ada yang tahu, ini kan kayaknya nih, coklat, coklatnya nih bener nih, coklatnya 6 huruf nih, yang 3 apa ya ini ya? Kayak kue, kue nih kayaknya nih, oh, kue coklat, tuh, komennya ada 220, sharenya 160, rate-nya 308, simple-simple aja, simple-simple aja Bapak Ibu, nah, saya mau berbagi kebaikan nih, ada yang mau, ada yang mau, siapa nih, ada yang siap, 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 yuk, sampai ada 3 siap, saya mulai ya, terima kasih, thank you ya, Rituan, Rizky, sama Bunda Juli, nih, yuhu, apa nih yang dimaksud nih? Mungkin juga Coach Verdi bisa jawab, bisa bantu jawab, apa yang dimaksud teman-teman? gigi band, gigi band, gigi band, gigi band, iya betul, gigi band, simple aja, kita mah bikinnya, kemudian, ayo, ini sih, rada, rada sulit sih, waktu itu, rada sulit, rada sulit dikit, harusnya saya bikin, ini waktu dulu, waktu ngasih pakai Blackberry, waduh, waktu saya suruh share Blackberry, sekali saya quiz aja Blackberry, kenapa saya bisa punya 14 Blackberry, waktu dia jawab tuh harus rebroadcast, gila gak? dia harus rebroadcast loh, kalau dia gak mau, yaudah, ya gak apa-apa, kita gak bisa maksa kok, kalau mau yaudah syukur, kalau gak mau yaudah, gak apa-apa, oke, apa nih, Cosverdy nih, jawabannya nih, ini kan kayak mendengar, mendengarkan radio, iya bener, ikannya, i-nya dihilangin, jadi kan, mendengarkan radio, mantep, wah ini nih, Cosverdy nih, dulu nih, jaman main Playstation nih, Dragon Ball dong, yoi, Dragon Ball, sekarang lagi, lagi in banget, Dragon Ball yang baru, di PS4 kalau gak salah, bagus banget sekarang, ini juga ada yang baru, Dragon Ball Super, mantep, iya bener coach, oke, ini apa nih temen-temen nih, ini kan kayaknya panas nih, ini bentuknya panas, ini kayaknya si, si anggun, oh api unggun, wah mantep temen-temen, iya, nah ini rada susah nih, ini kan sayap, P-nya diganti NB, apa ya, jadi, jadi apa nih, ayo temen-temen, ini ada warna, warnanya orange, sayang orang tua, sayang orang tua, waduh, kayak cupetong yang kanan ya, kayak pendekar aja wali punya, punya guru kakek, aduh, mantep, nah, simple-simple aja, nah, sebetulnya temen-temen, saya pengen sharing, ini jurus yang paling terakhir sih, sebetulnya sih, yang nomor tujuh itu memang terakhir, paling bagus untuk usaha kita, yang menurut saya, paling viral ya, viral dengan biaya sangat, sangat rendah, seperti yang dilakukan patung, dimana nongol di 72 headline, koran di seluruh dunia, abisin cuma 100 juta, bahkan 100 jutanya bukan uangnya dia, uangnya Gramedia, waktu patung, meluncurkan, uang 100 juta dari helikopter, tapi itu juga boleh kalian lakukan, yang FBS juga, iklannya lebih cenderung viral, karena orang yang harus menang quiz, harus melakukan share, nah, kemudian jurus yang paling penting, sebetulnya, kamu tuh mau sukses tuh untuk siapa, bukan setelah kamu beli BMW, bukan kamu senang kecepatannya, atau gengsinya, atau juga status sosial, tapi perubahan perasaannya, apa maksudnya, perubahan perasaan maksudnya, itu ke arah perasaan, sebetulnya kamu nih mau sukses nih, perasaannya nih untuk siapa sih, untuk kemana sih, nah, kalau kamu udah selalu punya, punya untuk siapanya, pasti kamu akan kejar yang terbaik kok, akan selalu maunya nomor satu, ingat, jadi nomor dua tadi gak apa-apa, tapi kamu semangatnya tuh gak kendor, jadi kamu waktu lesu, selalu akan memulai lagi, untuk ingat, saya terus terang Bapak Ibu, saya pun juga, seperti teman-teman yang lainnya, sering kesel sama istri, sering kesel juga, suka di jutekin atau apa, tapi saya selalu ngeliat, malamnya ya sebelum tidur, saya selalu ngeliat waktu dia SMA, waktu dia saya pendekatan, jadi nyes, perasaannya saya tuh udah langsung ilang nyes, oh iya ya, saya kan begini kan juga untuk dia ya, saat ini dia masih yang mau sama saya ya, nah, tapi Bapak Ibu, selain sama pasangan, ada satu lagi, yang selalu kita selalu sibuk, untuk pekerjaan kita tiap hari, bahkan kita juga lupa SMS, yaitu orang tua kita, sebetulnya ini juga salah satu quote, yang bagus banget, yang saya temukan di Google, waktu kita sedang males, pandang deh foto orang tua kita deh, gimana cara dia bayarin kita kuliah di UPH, ya Cosworthy ya, gimana caranya dia, juga do the best untuk kita, mungkin untuk biaya pernikahan, atau apa, kita jadi ke reminder lagi, oh iya ya, gak bisa nih, gak bisa nih gue loyo nih, gak bisa nih, gue gak bukan begini nih, jati diri gue nih, gak bisa nih gue loyo nih, gue harus bangkit nih, nah, bangga itu, sebetulnya waktu kita sudah bisa, membahagiakan orang tua kita, nah, teman-teman, thank you ya, waktunya ini, thank you juga Cosworthy, yang sudah banyak-banyak, bantu banget, juga untuk apresiasi, saya sangat apresiasi, sangat dasyat, bisa rutin, serutin-rutinnya tiap hari Rabu, gila banget, ini sih jarang banget, orang yang bisa rutin terus, bahkan tadi juga Cosworthy, lagi meeting, di satu restoran, juga udah ajak teman-teman juga, untuk belajar di SPM, doa saya, sering sharing terus, Cosworthy, untuk acara yang biasa, dilakukan ini, untuk terus, terus, terus dan terus, sampai juga, sebisa mungkin, berkontribusi untuk, Indonesia ini, nah, terakhir nih teman-teman nih, tebak kata nih, yang bukan tebak gambar, saya bukan yang terbaik, namun, saya belajar menjadi yang, terbaik, oke, betul, Bapak Ibu, oke, terima kasih, sekian dari saya, semoga ilmu yang, saya sudah rangkumkan, dua hari ini, yang, yang kurang lebih, sudah saya pakai, di bawang goreng soy, sudah, sudah bisa tersalurkan dengan baik, dan memberikan insight-insight positif, jangan lupa untuk selalu mencatat ya, teman-teman ya, terima kasih, oke, yes, thank you very much, Scott Yosa, untuk waktunya, untuk sharingnya, nah, gak berasa nih, ilmunya sih banyak banget, saya ada tadi catat, saya ada tadi belajar banyak, nanti tentunya yang paling penting juga, pastikan kita harus praktek ya, jadi, di sini saya praktekkan dari ilmunya, thank you very much, Scott Yosa, thank you, thank you, oke, teman-teman, dari SBM Academy, sekian webinar pada malam hari ini, terima kasih, sudah menunggu, dan terima kasih, sudah mengikuti dari awal hingga akhir, pesannya cuma satu, Scott Yosa bisa sukses seperti sekarang, bukan karena beliau belajar banyak, tapi karena beliau praktek banyak, jadi, jangan lupa, teman-teman juga harus praktek, sampai jumpa lagi, di webinar berikutnya, saya, saya, Scott Yosa, undur diri, salam sukses, sukses, thank you, thank you, terima kasih,